Terima kasih. 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 Dan yang menuntut keadilan yang keduanya mengenai pada 9 bulan Januari yang berhormat Datuk Sri Anwar. Datuk Sri Anwar, kita hendak menuntut keadilan dan pisang sesikan, gulai sebelanja, tanda maafakan bersama-sama. Bagi kes lainnya, bagi kes lainnya, saya lagi di sini nak menekankan bahawa kita mempunyai pengalaman dengan kes di Bukit Merah. Tapi di lainnya, tapi di lainnya, saya menyuruh sekali lagi, supaya pihak kerajaan, kerajaan persekutuan barisan nasional yang kurang rasional itu, supaya menguatkuasakan akta-akta yang setia ada. Ini memang penting Sebenarnya di dalam soal jawab di sini pun ada Perkara yang terakhirnya Adakah pihak kerajaan menguatkuasakan Akta-akta secara tegas dan telus Dalam pengendalian dan kes lainnya Nampaknya tidak Nampaknya tidak Sebab malam ini saya akan menyuruh sekali lagi Bahawa pihak kerajaan persekutuan Mestilah mengerti takkan yang tegas Untuk menguatkuasakan Akta-akta yang setiap Dan seterusnya Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita di sini Untuk itu sekali lagi Menegakkan keadilan Untuk menuntut Menuntut pihak kerajaan persekutuan Supaya itu melakukan Adil dan saksama Bukan saja dengan kes lainas Bukan saja Kes liwat yang kedua Yang berhormat Datuk Sri Anwar Bahkan juga Untuk semua perkara Termasuk hutan negara Yang setakat ini Lebih daripada 456 Bilion Juta negara Itu Hutang negara Hutang negara Dan Di sini Di sini sebelum saya Mengakhiri ucapan saya Karena maksud yang singkat Kita Pada sembilan hari bulan Ada kes Yang berhormat Datuk Sri Anwar Kes itu akan diputuskan Oleh Hakim yang baru Tapi kita pun tahu Kes Datuk Sri Anwar yang pertama Dibicarakan oleh Mentiang Augustine Paul Dan juga Itu Alayakham Arifin Jaka Arifin Jaka Kedua-dua itu Sudah kembali Ke Ramadul Dan saya Berharap Hakim Makamah Tinggi Itu Muhammad Dia Mesti Berhati-hati Mesti Berhati-hati Untuk Membuat Keputusan Yang Adil Dan Saksa Itulah Kita Tonton Dan Bagi Sayalah Saya Seringkali Dengar Nasihat Dan Kurbah Daripada Tok Guru Bukan Saja Tok Guru Nik Aziz Bagai Tok Guru Hadi Awang Tukak Tapi Dengan Nasihat Daripada Tok Guru Ini Pihak Barisan Nasional Dia masuk Ke Telinga Kanan Dan keluar Ke Telinga Kiri Itulah Masalah Kita Sebab Pihak Barisan Nasional Ini Pentad Piharan Di Putrajaya Nampaknya Ada satu Caranya Untuk Mengubah Keadaannya Iaitu Kita Mesti Tukar Kerajaan Di Putrajaya Itulah Kerana Barisan Nasional Ini Hati Bagai Pelepas Jantung Bagai Jantung Pisang Dan Telinga Bagai Telinga Rawat Itulah Sikap Dan Pendidikan Barisan Nasional Sebab Itulah Sekali lagi Saya Menyeluh Semua Rakyat Malaysia Mestilah Berhati-hati Dan Mestilah Kita Mengambil Tindakan Melangkah Kehadapan Untuk Menukarkan Kerajaan Di Putrajaya Pisang Sesikan Gulai Sebelanggan Tanda Mengapakan Bersama-sama Bersama-samalah Kita Itu Menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional Pada Bilang Raya Akan Datang Sekian Terima kasih Terima kasih